Satu alasannya Kristus datang ke dunia ini Dan one of the reasons Christ came into the world Satu alasannya Kristus datang ke dunia ini Satu alasannya Kristus datang ke dunia ini Adalah untuk membinasakan, untuk menghapus pekerjaan perbaikan Igris Firmatuman yang kami bahas memberitahu kepada kita Satu alasannya Kristus datang ke dunia ini Adalah untuk menghapuskan, membinasakan To destroy the world of the devil Di dalam kehidupan manusia Satu alasannya Kristus datang Satu alasannya Kristus datang Satu yonasi 3 ayat 8 Banyak siapa yang tetap berbadosa berasal dari Igris Sebab Igris berbadosa dari mulanya Kita akan menghapuskan, satu yonasi 3 ayat 8 Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya Yaitu supaya dia membinasakan perbuatan berbaban Igris itu Sekali lagi dalam MPB Itulah sebabnya anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan Igris Orang yang terus berbuat dosa itu berasal dari Igris Karena dari mulanya lagi Igris telah berbuat dosa So dari mulanya Igris telah berbuat dosa Itulah sebabnya anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan Igris Dia tetap, Tuhan yang sudah datang membinasakan perbuatan Igris yang menyesatkan manusia Bahan siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari Igris Sebab Igris berbadosa dari mulanya Maksudnya manusia bukanya berasal dari Igris Tapi maksudnya ayat ini manusia yang telah dipengaruhi Igris Sebab Igris mereka adalah berasal dari Igris Semua manusia berasal dari Igris Tapi maksudnya ayat ini Persiapan yang telah berbuat dosa berasal dari Igris Karena Igris berbuat dosa Jadi Igris telah punya punca dosa itu yang mempengaruhi manusia Sehingga manusia cinta Allah itu juga dipengaruhi Influen oleh Igris Sehingga mereka jatuh dari dosa Tapi setiap manusia merasa berasal dari Igris Igris tidak menciptakan manusia Tapi maksudnya ayat ini adalah Ada manusia juga yang cinta Allah Yang masih dipengaruhi, dipengaruhi Igris So, berita seakan merasal dari Igris Tapi Yesus datang untuk membinasakan perbuatan Igris Yang perbuatannya yang mengaruhi manusia Menyesatkan sehingga manusia jatuh di dalam dosa Yang pertama, apa penggaraan Igris? Selain dari karya Piala 10 ayat 10 Kecuri datang untuk membunuh pabinasakan Kecuri datang untuk mencuri membunuh pabinasakan Itu adalah Igris So, di dalam ini kita akan membahas Yang pertama, pekerjaan Igris adalah dosa Membuat dosa Penggaraan Igris adalah menjatuhkan manusia Menjatuhkan manusia untuk membuat dosa Ini yang priority pertama Agenda Igris Menjatuhkan manusia untuk membuat dosa Manusia berasal dari Allah Tapi Igris datang untuk menyesatkan Menjatuhkan manusia cinta Allah itu Untuk membuat dosa Supaya terpisah manusia itu daripada Allah Ini takiknya Prioriti Iblis yang pertama adalah Menjatuhkan manusia Sehingga manusia itu berbuat dosa Dan sehingga manusia yang cinta Allah Terpisah daripada Allah Dalam Genesis Dalam Kejadian 3 Ayat 11 dan 13 Firmanya Siapakah yang memberitahu kepadamu Bahwa engkau telanjang Ini mampu Adam dan awal di Taman Iblis Apakah engkau makan dari buah Buah-buah yang kula-buah engkau makan itu Manusia itu menyebab Perempuan Yang kau tempatkan di sisiku Dia akan dia memberi Dari buah itu perlaku Mengaku makan Wah Adam tutup Istrinya Ini pasti Putus kita Dari kesalahan Allah Tapi Adam Belen Misuah Pertuan itu Yang kau tempatkan di sisiku Sebenarnya Hawa adalah gift Kepada Adam Tapi pada saat itu Ada tujuh dia Perempuan yang kau memberikan Tempatkan di atas ayam Beri aku makan buah itu Buah yang keralang Memangkan Tuhan Alhamdulillah tetap berpembuah Kerana Allah Pergi kepada ketua Mestrikan Pertuan itu The only human Yang kau tempatkan di atas ayam Dia akan berpembuah Kerana Yang hundak Menjaga Homony Menjaga Kesetuhan Semuanya Hubungan yang alam Dan bukan Menjaga kekuah Termasuk selena Jadi Ada apa yang Yang bapak Alhamdulillah Dia akan berpembuah Banyanya Tapi Adam Kerana Pada mulanya Rol Authority itu Di dalam tangan Adam Dia yang Seperti Governor Wakil Alhamdulillah Sebelum jatuh Dikendosa Setiap ciptaan Melihat Allah Dia adalah Gembar Allah Is the best of all Yang pencipta itu Manusia Tidak melihat Allah Tapi melihat Allah Jadi melihat Dia adalah Allah Yang mencintakan Mereka Kerana Allah Pemerintian Glory Itu Authority Pada mulanya Sebelum jatuh Dan itulah Pemenangan Tunggi Kepada dia The only thing Jumlah Pihadam Suduh Ciptaan dia Pembuan Aturuti kuasa itu Turun Bergerak Pembuan Kalau sebab disitu Pembuatan yang Memiliki Aturuti Ini Banyanya Yang memperdayakannya Sehingga Ular itu Yang memperdayakan Aku Maka Aku makan Pasuk Pembuatan Kuasa itu Dari Adam Kepada perempuan itu Terpilih doa Dari Kepada pulang itu Sampai Dekat tangan Iblis Si ular Dan stop Kepada perempuan itu Iblis Jangan The God of the soul Kepada itu Iblis adalah Rightfully The God of the soul Pada masa itu Kepada lo Itulah Apatuh Potion San N lost If he Woshee Washing Will The glory Thereof Salih As If only Washing Because OfS Itulah Har Bull God of his Word Karena turun kepada dia, jatuh pada tangan dia. Ia sebelum bisnis dekat. Dari berada kepada perempuan tu, pada kesempatan kekuatan, istri kita yang menentang. Tapi, sorry. And then, so, dalam loka, masih tidak sempat istirahat. Dalam itu, Florida. Memang, the world, the man, the person ini, ikut aturan. Jadi, mereka jatuh dalam dosa. Itu adalah dari mulanya, iblis si ular tua itu, priority-nya adalah menjatuhkan manusia. Itu sejajar-jajar dapat mencuri membunuh bagi kisah. So, dia datang menjatuhkan manusia terhadap dosa. Karena dosa itu sangat, sangat keji di mata perempuan. Iblis juga tahu, dosa adalah pemisah manusia terhadap Allah. Dia usaha pemisah manusia terhadap Allah. Seperti dia, supaya menjatuhkan dosa. Dosa, memerpak, melanggar edar. Ini sangat keji di mata perempuan. Maka, Yesus datang. Wah, Yesus datang. Memhancurkan. Memhancurkan. Memhapuskan. Kutukan dosa. Dan reverse efeknya lagi. Memberi pemakunan dan diopak. Amen. Yesus Kristus datang. Memhancur, memhapuskan. Kutukan dosa yang telah dilakukan. Iblis memberi dosa. Menjatuhkan manusia berdosa. Tapi Yesus datang. Memhapuskan kuasa dosa itu. Dan menggantikan dari reverse efek itu. Karena upah dosa, dia tahu. Kata Firman Tuhan. Jadi Iblis tahu itu. Kalau mereka menjatuhkan dosa. Mereka pasti berpisah daripada Allah. Karena hanya dosa itu yang memisahkan dosa daripada Allah. Jadi Iblis tahu. Jadi itulah agenda. Dia akan menjatuhkan dosa. Dia akan menjatuhkan dosa. Tapi Yesus datang. Dia menghancurkan. Memhinasakan pekerjaan Iblis itu. Kutukan dosa. Dia menjurkan. Dia digantikan. Dia reverse efeknya. Selain daripada kematian. Dan upah kesalah. Dia dalam maut. Yesus datang. Reverse efeknya. Dan dia memberi pemakunan. Dia memberi hidup kegah. Semua. Amen. Itu tujuan Yesus datang. Roma 6 ayat 22. Karena garjaman dosa ialah kematian. Tetapi kurnia Allah. Ialah kehidupan ke dalam. Yesus Kristus Tuhan. Iblis 1 ayat 7. Sebab di dalam dia. Dan oleh dalamnya. Kita beroleh penebusan. Yaitu pengakunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunyanya. Dan Roma dosa itu. Adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh. Seluruh. Yaitu penebusan. Yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Dosa adalah ejen dari Iblis. Memisahkan dosa daripada Allah. Tapi Yesus kena datang. Menghapuskan keputusan dosa itu. Yang reverse efeknya. Yang memberikan pengampunan. Dan bahkan hidup dalam hal. Mencurahkan dalamnya. Memerih hidupnya. Cura kejamungan Tuhan. Melahir akan ambil. Ada memperindahkan kita. Terlambusan dalam tanda Yesus. Yang memperindahkan hidupnya. Mencurahkan dalamnya. Yang reverse efek itu. Kutukan dosa. Tidak ada berkuasa lagi. Atas manusia yang zeroesius. Dan datangnya telah menembus kita. Divide aspect. Jadi kita milik kemuliaannya. Dan diberi kita kemuliaannya. Dan diberi kita kemuliaannya. Kita kemuliaannya. Jadi Yesus akan menghapus. Mengusnahkan. Pekerjaan Iblis. Yang kedua. Iblis mencurahkan. Disuniti di dalam kehidupan manusia. Perseteruan. Perselisihan. Division. Di dalam. Hubungan manusia. Dia mau. Dan dia telah trigger. The dance of division. Dance dari perpisahan. Perselisihan. Di antara manusia. Dalam masyarakat. Kita tahu. Banyak. Ketecauan. Divisiveness. Perselisihan. Division. Di dalam masyarakat. Di dalam kegurangan juga. Termasuk kegurangan kristin. Itu dalam kegurangan Iblis. Dan di kegurangan orang kristin juga. Dalam dunia ini. Semua kegurangan kristin. Semua kegurangan kristin. Perselisihan. Adalah. Pujanya dari Iblis. Ini yang dia. Tahunan. Di antara manusia. Tujuannya untuk memecah. Memisahkan. Memisahkan. Mencerai keraikan. Melakukan kuru haram. Tapi Yesus tetap. Yesus tetap. Untuk menghancurkan. Bagaimana kristin. Amen. Yesus tetap. Menghancurkan. Supaya di dalam Yesus. Ada kesetuan. Dalam masyarakat. Dalam kuru haram. Bahkan dalam gereja. Dalam gereja kristin. Suka memisahkan. Tapi Yesus tetap menghancurkan. Pertanyaan Yesus. Satu perintus. Tiga. Satu sampai tiga. Saudara-saudara ku. Aku. Tidak dapat bercakap denganmu. Seperti dengan orang. Yang mempunyai. Aku terpaksa bercakap. Denganmu. Seperti dengan orang. Yang pasti hidup. Secara duniawi. Atau yang pasti mentah. Dan susu. Dulu. Aku memberimu. Susu. Karena kamu belum sedia. Menerima. Makanan keras. Tepuk makanan. Tepuk pecah. Tetapi. Sekarang pun. Kamu masih belum bersedia. Menerimanya. Sebabnya. Kamu masih hidup. Secara duniawi. Kamu berdegi. Degian. Dan terbaru. Bukankah itu. Tanda kamu masih hidup. Secara duniawi. Sama seperti manusia biasa. Maaf. Manusia biasa. Bukankah kelekuanmu sama seperti kelekuan orang dunia ini? Siapakah Apolos? Siapakah Apolos? Kami hanyalah hamba Allah yang memimpinmu ke arah iman terhadap Kristus. Kami sekadar menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. Aku menyemaikan benih, manakala Apolos menyiram, tetapi Allah yang membolehkan penama hidup tubuh. Mereka tidak berhubung pada masa itu, bersama itu Apolos dan Agur Palos. Jadi mereka terhadap satu kerenja di setiap kerenjus. Dalam situ ada kepecahan karena mereka terhadap sekadar di Palos, pelihar mereka masih biskip duniawi, yang membagi makanan keras tapi tidak dapat mereka siap. sahabat di siswa lagi. Itu maksudnya karena mereka masih mentah hidup secara duniawi. Buktinya karena mereka berbagi belah. Saya ikut Apolos, saya ikut Apolos. Jadi dia menjalankan kami hanya hamba anak. Saya menyemai, saya, apa tadi, Ayatul Lata, Apolos Wadah. Dia hanya melakukan tanggung jawabnya. Peranannya tetapi Allah yang memberi, membolehkan penama hidup tubuh. Nah, mereka sedang itu terbagi-bagi. Jadi itulah ajaran firma Tuhan harus sampai supaya dalam gereja ada kesatuan. Yesus datang mengaturkan kejahatan jenis yang memisah-memisah. Ini menurut di dalam gereja Yesus. So itulah ajaran firma Tuhan harus disetapkan, diajarkan. Supaya ada kesatuan. Penyatuan Yesus datang menyatukan semua orang bersatu di dalam Yesus. Ini yang penting. Apapun peranan seseorang itu, mereka menurutkan bukan peranan sebagai apa-apa. Dan masuk-masuk dalam hal ini, semua kita, peranan kita, yang menyatukan adalah semua peranan itu memulihkan semua. Jadi, Yesus datang menghancurkan tajam Iblis yang sowing discord among the congregation. Yang sowing discord terselisihan. Yesus datang menghancurkan tajam Iblis itu. Sehingga kebenaran masuk dari kesatuan. Mereka harus ikut Yesus. Semua amal-amal ini adalah melakukan semua peranan-peranan. Tapi Yesus datang menyatukan. Yang objektifnya, Ialah yang harus diselancang diri. So ada penyatuan Yesus datang menyatukan Iblis di dalam tubuh Yesus. Yesus datang menyatu penyatukan. Yesus telah yang penyatuan dan penjual segala sesuatu. Di dalam gereja, kaya dan Tuhan. Bahkan kegiatan-kegiatan manusia di dunia. Harus memulihkan Yesus. Segala sesuatu di antara manusia, kita memulihkan Tuhan. Hanya di sini saja. It will. Tidak ada upah daripada Tuhan. Penyatuan dan kegiatan yang sederhana yang berkenaan di depan Allah. Dan memulihkan Tuhan. Yaitu di mana Yesus datang menyatukan. Allah melakukan keendaknya di dunia ini. Melalui tubuh Yesus. Gerejanya yang di dunia ini. Dan diimpal oleh kuasa Rauh Kudus. Nah, kita lihat. Yang kedua, Iblis. Datang tadi untuk ada hubungan rakyat manusia. Disunity. Disco. Yalah masyarakat dalam keluarga juga. Kan? Dalam keluarga juga. Dalam gereja juga. Dalam gereja nama dari Yesus. Kita harus hati-hati. Lihat. Dan identify pekerjaan Iblis. Semua pekerjaan baik di dalam gereja juga. Yang memisah. Yang ingin ada beberapa divisi kelas. Yaitu saya ikut polos. Saya ikut pokolos. Ini adalah ciri-ciri dunia ini. Kesediri dunia ini. Jadi ini adalah yang Iblis suka. Ya, supaya tidak ada kesukur. Pesatu, kita tetap bercerai. Dan terbuat. Ya, jadi Yesus datang. Langsung balik itu. Yesus datang menghasilkan pekerjaan Iblis. Semua pekerjaan yang memisahkan unity adalah sumbernya di bagian Iblis. Makanya Iblis menggunakan manusia itu. Dia tidak datang dengan tanduknya. Dia menggunakan manusia. Dia jadikan seluruh hati manusia. Sehingga kadang-kadang orang yang berkata-kata kamu dipakai Iblis. Kalau tidak, jangan-jangan. Jadi pada masa itu Petrus diproses. Petrus juga dari suatu penikah. Iblis juga menggunakan Iblis. Yesus kata-kata. Petrus kata-kata. Get thee behind me, Satan. Dia bilang Petrus istrikan. Tapi ya, maksudnya itu Petrus become angel. Kata-kata saja kepada Petrus itu. Sumbernya dekat Iblis, dia tidak terjauh. Waktu dia menghalang, dia tersalih. Karena dia tidak mengerti rencana Allah. Harus ada penelusuhan. Yesus harus mati di dosa. Supaya ada keselamatan dan kemampungan. Tapi Petrus kata-kata di dalam kemanusiawinya. Yang mengasihi Tuhan. Yang memang mengasihi Tuhan. Tapi dia operai di dalam kemampungan manusiawinya. Jadi, Tuhan tidak boleh. Tidak boleh menguji. Tidak boleh di sayang. Jadi, Yesus reformas. Itu adalah. Daripada misi terdapat Iblis. Jatuhs. Tadiknya. Get thee behind me, Satan. Dia bilang Petrus istrikan. Tapi ya, maksudnya itu Petrus become angel. Kata-kata saja kepada Petrus itu. Sumbernya dekat Iblis, dia tidak terjauh. Waktu dia menghalang, dia tersalih. Karena dia tidak mengerti rencana Allah. Harus ada penelusuhan. Yesus harus mati di dosa. Supaya ada kesempatan, dia kemampungan. Tapi Petrus sebenarnya dia operai di dalam kemanusiawinya. Yang mengasihi Tuhan. Yang memang mengasihi Tuhan. Tapi dia operai di dalam kemampungan manusiawinya. Jadi, Tuhan tidak boleh. Tidak boleh menguji. Tidak boleh di sayang. Tetapi. Jadi, Yesus juga kurnalai nivel. Tidak boleh datang. Daripada bisikkan diriolaan ISIS. Ituוע. Tapi dia. GD B Joseph. Betrus mem Конdang. Tapi Petrus dipakai dalam masa itu mempengawani. Ituwa menggunakan Petrus. Mempengawani menghusi. Peter tidak kesehatan... Tapi Tuhan. Bisa. Dia adalah mahasiswa yang menjadi diusahaan. So, Tuhan Yesus datang, setiap yang memisah, cuma-cumanya di belakang Yesus. Tapi Yesus sudah datang, supaya ada kesetuhan di antara manusia, di dalam Yesus Yesus. Dan dari Yesus 4 dan 11, betul-betul sampai Yesusnya, Yesus 8. Dan Dialah yang memberikan baik Rasul-Rasul maupun Nabi-Nabi, baik pemerintah, pemerintah, injil, maupun gembala-gembala dan pemajar-pemajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Yesus. Jangan lupa kita semua mencapai kesetuhan dalam iman dan pengetahuan akan anak-anak agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan keadaan kesempurnaan Yesus. Maka kita tidaklah lagi berubah kenang-kenang di bukur omak dan ditiup kesana memalui oleh setiap kami pelajaran orang, tipu daya manusia, dan putar belit muslihat jahat. Sekatakan tadi, Allah melakukan keindaknya di dunia ini melalui tubuh Yesus, yaitu gerejanya yang di dunia ini dan diimpaun oleh roh Yesus. Dan di dalam konteks ini, itulah di dalam gereja Kristus. Dia memberi rasu-rasu peranan saksu ministri itu supaya melengkapi sekolah kelima Tuhan, supaya setiap orang-orang raja melakukan peranan mereka. Dan supaya tidak dipedaya oleh gelejikan manusia yang menyesatkan. So, ada manusia yang menyesatkan. event di dalam kristendom juga. Jadi, itulah Allah memberi, kristus memberi hamba-hambanya yang dihubungkan. Peranan mereka, setelah rasu, nabi, penginjil, pemerintah injil, dan gemalah, dan pengajak. Supaya melengkapi, karena orang percaya harus dilengkapi dengan kebenaran. Karena kebenaran mengalankan ketidakkebenaran. The truth yang mengalankan false. Kebenaran itu mengalankan falsehood. Jadi, orang percaya harus mengalankan kebenaran supaya tidak mudah ditipu. Itulah ada yang mengajak serima Tuhan. Semua peranan falsehood ministry ini ada perananya. Rasul-rasul adalah, ini selain daripada 12 rasul itu. Karena di dalam kejadian Tuhan ada peranan rasul-rasul, entang-entang ministry, entang apostol yang operate di dalam gifting, di dalam perjalanan rasul-rasul. Itu juga nabi-nabi. Tapi semuanya peranan ini adalah untuk melukangi tubuh bisnis. Pengajar-pengajar. Itulah kemala harus tahu pengajar rima Tuhan. Dengan pastor speeches. Ini satu peranan link-nya. Seorang pampat Tuhan ini, seorang pastor yang menjaga gereja, yang menjaga ketubuhan dalam gereja yang harus mengajar rima Tuhan. Harus tahu handle rima Tuhan. Setidaknya, di mokti juga. Show yourself a proof of the law. A man rightly dividing dua Tuhan. Jadi sebagai peranan apa Tuhan, juga membagi dengan benar the bread of heart kepada jemaat Tuhan. Karena rima Tuhan ini adalah yang menegukan iman jemaat Tuhan. Supaya tidak diolah ambil oleh ajaran-ajaran dan muslihan yang menyusatkan. Terima Tuhan itu yang menjadi pegawai kita. Itulah pentingnya kita tahu kebenaran untuk kita pribadi kita. Supaya kita teguh dalam iman kita. Nah Allah melakukan peranan ini melalui tubuh Kristus. Dan semuanya kita dapat melalui hamba-hambanya dan mengajar supaya setiap orang percaya. Di dalam peranan seorang orang percaya yang akan melakukan selain dengan kudel. Bagaimana kita melakukan para mereka saksi-saksi Kristus. Di depan mereka bekerja dan di mana-mana. Tipu daya muslihan Iblis pun terbeli manusia. Dan itu yang kedua. Yang ketiga. Iblis mau membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang ke Tuhan Yesus. Supaya manusia mempunyai hidup. Bahkan mempunyai hidup dalam berlipat. Berlipat. Ini yang sepuluh. Yaudah selamat. Tuhan Yesus berkata kepada mereka pada masa itu. Air 24. Bapakmu Iblis. Dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih cenderung menerupi dan bapakmu. Dari mulanya, nama lagi Iblis pembunuh. Dia tidak menyokong kebenaran. Karena dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia bercakap sifat. Dia bercakap dari sifat tadinya sendiri. Karena dia berdusta dan bapak segera berdusta. Wadis Kristus datang untuk menghasilkan kegiatan Iblis ini. Yaitu membunuh. Iblis membunuh. Tapi Yesus datang. Dalam dia ada kemampunan, ada kegiatan. Dan yang keempat. Kematian itulah ada maut. Bila Iblis datang. Membuat dosa. Saya ingin manusia ada kegiatan dosa. Daripada itu ada kematian. Dari hidup kekak. Eh, dari tubuh kita. Ada kemampunan. Sebelumnya manusia akan hidup. Selama lapangnya Iskot. Sebelum Adam yang kegiatan dosa. Tapi Iblis datang menggoda. Melalui awal membuat itu. Mereka dua aja kegiatan dosa. Dari situ melalui. Kata berima Tuhan mereka mati. Tapi maksudnya adalah mereka kehilangan atau melalui. Dan dari situ ada kematian yang terjadi di dunia ini. Manusia tidak hidup kekal. Dan ada buah yang disitu. Yang buah kalau makan hidup selamanya. Setelah mereka jemput dan dosa. Tuhan Allah suruh angelionya serupin, serupin. Dengan pisau yang terbang. Selain suut. Menjaga pokok itu. Sehingga mereka jadi dapat. Dekat lagi. Diusir. Kalau mereka terus makan buah. Kita jauh itu. Manusia itu dalam usaha selamanya. Tapi alat-alatnya. Because he's taught. Jadi Adam dan Allah. Diusir daripada kebun tangan Eden. Dan diutusnya. Mereka akan selupin dan serupin. Menjaga pohon keupan. What is this? Dekat lihat pohon keupan. Amen. Tapi pada masa itu beli makannya. Karena buah itu adalah buah eternal emotolity. Jadi pada masa itu mulai adalah haknya hidup manusia di dunia ini. Ini adalah hidup yang selamanya. Kalau orang dulu. Tapi sekarang ini. Tidak ada lagi. Semakin-makin kurang. Maul adalah. Satu. Paget iblis. Karena dosa Adam. Dari pemulangan. Jadi maul adalah. Terjadi. Kematian. Frimatoh kata kan. Maul adalah. Musuh terakhir. So. Maul bukannya. Kawan kita. Kematian bukannya kawan kita. Frimatoh kata bilang. Maul adalah musuh yang terakhir. Akibat dosa yang pertama. Yang telah terjadi. Di dalam kebutuhan Adam. Di Genesis. Musuh yang terakhir. Yang terakhir adalah kematian. Kematian ada. Akibat dosa. The first seed. In the garden of Adam. 1 Perintus 1526. Musuh terakhir. Yang akan dilenyapkan. Dia dalam muh. So ini akan dilenyapkan. Rapa of this place. Yesus datang. Supaya musuh yang terakhir. Yang akan dilenyapkan. Di dalam dirinya. Tapi sekarang ini. Masih-masih-masih. Masih-masihnya. Yang akan mati lagi. Oke. Sebelum Yesus datang. Musuh terakhir. Yang akan dilenyapkan. Dia dalam muh. Akibat dosa. Dia dalam panggung. Tuhan Yesus datang. Untuk memanjukan. Dan memberi. Tuhan Yesus datang. Yang membawa restoration. Yesus datang. Membawa restoratorsan. Membawa pengulihan. Dia ditatang. I am the resurrection and alive. He who believes in me Even though he does He will live Yesus datang reverse lagi efeknya Kemal kemahoran itu Kita anggap dirinya Jadi kematian dengan Yesus Dan orang kerja adalah satu keinginan Dialihkan Transparency to another world Melalui pintu mahu itu Tapi mahu adalah musuh yang lari What all this days Dihampuskan Yesus datang supaya efeknya Di reverse dan orang kerja Meskipun kena akibat dosa Kita tidak hidup tekal selamanya Dengan tubuh ini Tapi tubuh kita akan dirubah Dan diberi tubuh kemuliaan Supaya hidup selama namanya Supernatural body And then kita boleh makan Kita boleh minum Kita boleh terbang Masjid lebih lanjut Dari supernatural body So this is coming soon That's why Kita excited menjadi orang kerja Saya jangan lakukan setrot-rotun Kedaangin dan tubuh ini Never give up hope in Christ Because the best is yet to come And then kita akan di rumah Hidup dalam tubuh kita yang sanai As of now Tubuh kita akan Jadi kita akan Inspire Masanya Tapi We will live We will live our life To the fullest Tapi Kalau Yesus datang At lapang datang Menganggap kita di the rapture Kita akan pergi juga Amen Live your life To the fullest Jurni ini Tapi Kita akan nanti Transisten Tuhan datang Di tubuh Kemuliaan Jadi itulah Kita akan nanti Subhanesual body Jadi ini Musuh yang terakhir Datang Maut Akibat dosa Tapi Yesus datang Delivers kembali Blessed are dead of the shame Kita berikan Diberikatilah Kematian Kematian Orang yang tercet Bagaimana Kata-kata So Meskipun Teriwayat tubuh kita Bistolnya Tidak Tidak selamanya Tetapi Ada terhadap Ada hatnya Kita tahu Kita menanti Tubuh Kemuliaan Ini Gelap Ada hatnya Tubuh Jisman Ini Satu kapal Jawa Supaya Buddha Tidak selesai Dapat Tidak Tapi Jangan Kesehatan Jangan Kesehatan Dan Minum Baik Tapi Untuk Mente Terus Hidup Selamanya Satu kapal Kapal Kepal Kepal Begini Bagaimana Mas Saja We are going Home So Berapapun Lama Kita Disini Kita Live Dalam Special Tuhan Memang Ada cobaran Ada cobaran Kehumoran Tapi Masa Bertangi Acerah Tiga Doma Amen So Pas Demik Itu Anak Anak Cucu Kita Kena Kalau Anak Anak Kampun Kaya Lama Dini Musuh Yang Terakhir Adalah Mahuruf Akibat Dosa Yang Dua Yusuf Datang Untuk Menghancurkan Pekerjaan Iblis Dalam Bawa Inspiration Memang Kemulihan Dalam Dia Ada Penampunan Ada Keselamatan Bahkan Ada Keselamatan Kenangan Ganjaran Dosa Ialah Kemagian Akibat Tapi Dapatkan Sini Ganjaran Dosa Ganjaran Ialah Upah Kana Upah Dosa Soal Akibat Akibat Akibatnya Dosa Ganjaran Gajar Dosa 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 Tetapi Hidup Hidup Mengerak Dalam Yesus Yesus Hidup Ini Hanya Di Dalam Yesus Tidak Dari Sepak Tidak Memperoleh Tanah Ibu Memperoleh Hidup Dan Sisiapa Yang Tidak Memperoleh Anak Alam Tidak Memperoleh Hidup Tidak Kehidupan Manusia Dan Manusia Yang Adalah Cipan Cipan Alah Yang Mulia Iblis Senang Dengan Kita Yang Mengajukan Kedamayan Kesetuan Harmoni Sehingga Manusia Tidak Dosa Sehingga Manusia Tidak Tidak Mengharapan Tapi Seperti Orang Majar Kita Meninggal Dini Apun Kita Meninggal Dalam Alham Tidak Alham Alham Pestidak Yesus Tapi Sudah Mengajukan Meminasakan Kebajakan Iblis Usaha Iblis Memperdaikan Manusia Sehingga Manusia Jauh Tidak Bawa Manusia Jawa Manusia Sesat Besar Bagi Dia Berji Kepada Alham Dia Berji Kepada Orang Kesehatan Dia Berji Kepada Orang Yang Mendengar Faham Tuhan Dia Berji Kepada Orang Yang Mengasihi Tuhan Dia Berji Semua Itu Tapi Yesus Datang Yang Mengasukkan Semua Ejanda Mengaruh Kudus Supaya Kita Di Dunia Ini Dibat Mengagatkan Kita Mengijak Iblis Di Kaki Kita Tapi Kita Harus Kajak Reconize The Stratidik Of Iblis Dan Mengacu Kajak Dalam Yesus So Tuhan Yesus Dada Reverse Kemali Semua Kajak Iblis Dia Mengacu Menghapuskan Dan Efeknya Tuhan Yesus Reverse Dosa Dia Beri Mengakunan Dia Beri Hidup Dukal Dan Disuniti Dia Datang Supaya Dia Menyatukan Organisasi Menyatukan Kuota Di Dalam Dirinya Menyatukan Gerejanya Dan Satu Tuhan Meskipun Di Dominasi Banyak Tapi Yang Menyatukan Adalah Hidup Dukal Dan Mau Dia Mengalakkan Supaya Di Dalam Dia Kita Menerani Dukal Iblis Sudah Memangat Tuhan Buk Dukal Dukal Dukal